Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita ngomongin soal cemas ya teman-teman Cemas itu satu aktivitas Suatu state psikologis Yang membuat kita kehilangan realitas akan aktivitas Aku ulangi lagi ya Jadi kalau kita ngeras cemas Kita tuh jadinya kehilangan realitas akan aktivitas Tiba-tiba kita tuh gak ada lagi di here and now Kita terbang jauh ke masa depan gitu ya Dan ini akan kita bahas lebih detail Tapi sebelumnya kita simak dulu Bagaimana mengatasi rasa cemas versi Iva ya Versi Riva Kita simak dulu Pertanyaannya tuh relate banget Ya kayak aku banget gitu ya teh ya Jadi pertanyaannya bagaimana cara kamu menghadapi Perasaan cemas atau khawatir dalam hidup Emang Iva pencemas ya? Ya ratu apa? Ratu cemas Ini saksinya teh Fitri yang pernah Apa jadi konselor Konselor aku Dikirian korban kecemasan Nah bagaimana cara kamu Ketika lagi cemas tuh kan Kita tuh Lagi ada di masa depan ya Dan emang aku tuh seneng banget ada di masa depan tuh Jadi emang sering Mikir Gimana ya kalau aku gini-gini Dan ketika itu negatif kan jadinya cemas Biasanya yang aku lakuin itu Ngelakuin hobi Salah satunya makan Makan hobi ya bukan survive ya? Bukan buat survive ya? Bukan lah Bukan cuma Oh pertanyaannya makan apa? Makan apa? Biasanya makan hobi Sushi lah Sama kayak Pak Ica Jadi makan Kenapa makan Soalnya Dengan makan-makanan yang kita suka tuh Kita narik diriku tuh Jadi Kesaat ini lagi Oh kenapa sensenya saat ini ya? Ya kan jadi Ya susinya kan ada sekarang kan Harus aku nikmati Ya udah jadi aku ada Di saat ini Beda banget Beda banget sama si Momo Mana si Momo Si Momo ada makanan sekarang Teng Buat di besokin Kaburuh basi Mana ada si Momo Terus Oke Tepuk tangan buat Pak Ada yang mau komen? Nanya Apa? Nggak? Makan apa? Gehu? Nggak? Kamuannya Thank you Ada sebuah mekanisme di dalam diri manusia Namanya itu Mental time travel Teman-teman Jadi Ada satu Kemampuan Yang dia tidak ada di makhluk lain Selain manusia Namanya mental time travel Kita tuh bisa Secara mental Ya Mungkin kalau secara fisik Nanti sama orang-orang fisika Lagi dipelajari ya Tapi kalau secara mental Kita tuh bisa terbang jauh ke masa depan Juga terbang jauh ke masa lalu Nah yang menariknya Suka ada konsekuensi Kalau ke masa lalu Konsekuensinya adalah penyesalan Kalau Ke masa depan Konsekuensinya adalah kecemasan Jadi kalau kita bahas soal Masa depan Soal kecemasan Soal ketakutan Pasti lagi ngomongin Soal mental time travel Yang ada di masa depan Nah Tiap kali mikirin Soal masa depan Ya tiap kali kita Terbang secara mental Ke masa depan Yang memang otomatis Ngajak Ngebawa ke kecemasan Kenapa? Karena hal itu belum terjadi Kita mengkhawatirkan Sesuatu yang belum terjadi Bahkan mungkin Tidak pernah terjadi Yang membuat kita Kemudian membuat Dan membangun Banyak skenario Yang tidak beralasan Yang skenario itu Seringkali Di luar realitas Nanti gimana ya Kalau aku kemudian Udah gini Nanti kalau aku udah nikah Bakal gimana? Nanti kalau aku udah punya Anak lima Kayak gimana? Nanti kalau aku jadi Anggota dewan Gimana? Aku jadi presiden Ngebangun skenario Dimana itu tuh Belum tentu terjadi Bahkan bisa jadi Tidak pernah terjadi Tapi karena Dia terbangun Dalam pikiran Muncul dalam pikiran Kita rasakan Jadi detail Nah memang Kata profesor Eric Repkins Dari MSU Michigan State University Beliau bilang bahwa Semakin Terbangnya Semakin terbang Jauh Ke masa depannya Jauh Makin detail Cara kita Ngebangun Dan makin jauh Dari realitas Makanya teman-teman Hati-hati tuh Sekalinya kita Gak punya kendali Tiba-tiba Ngawang-ngawang Jauh ke masa depan Kita akan detail Ngebangun masa depannya Akan detail banget Tapi kita jadi Kehilangan dudukan Pijakan realitas Nah Yang tadi Riva sampaikan Tepat ya Memang kalau Kita lagi jauh Terbang ke masa depan Cemas karena Satu hal di masa depan Tugas kita adalah Kembali napak Di saat ini Dan sekarang Here and now Kalau Riva tadi ya Pakai sense makanan Dengan makan Aku jadi hadir lagi Di saat ini Dan sekarang ya Dan itulah yang perlu Kita lakukan teman-teman Menyari cara Supaya Tiap kali ketarik Ke masa depan Atau mungkin Ketariknya ke masa lalu Dengan penyesalan Kita tuh Nyetop dulu diri kita Sadar lagi Posisi kita Seperti apa Ada dimana Supaya apa Supaya kembali Here and now Karena yang perlu Kita bangun itu Bukan impian Detail-detail impian Yang belum tentu terjadi Yang perlu kita bangun Adalah realitas kita Saat ini Perlu diapakan Realitas kita saat ini Makanya ketika Kita sedang menghadapi Orang-orang yang lagi Takut Lagi cemas Caranya adalah Ajak dia Ajak kita Untuk kembali Ke kondisi sekarang Here and now Sekarang lagi Menghadapi apa Yang dihadapi dulu Diselesaikan Atau dibangun Dengan serius Jangan dulu terlalu Tinggi Loncat ke masa depan Atau jangan juga Terlalu jauh Ke masa lalu Nah tapi memang Gak mudah ya Karena tiap kali Kenapa gak mudah Karena tiap kali Punya kepengen Punya impian Bahkan kepengen Sederhana lah Aku pengen baso Pasti di bayangan tuh Udah ada detailnya Jalan kemana Beli berapa Makannya seperti apa Nah itu membuat kita Kena mental time travel lagi Jauh Makanya salah satu Yang kena mental Apalagi kecemasan Adalah orang-orang yang Lupa Dan tidak sadar Bahwa dia itu Hidup dalam realitas Yang sekarang Gitu teman-teman Makanya Cara menghadapi Atau mengatasi kecemasan Sejatinya adalah Dengan menyadari Kita lagi ada dimana Lagi ngapain Ngajak lagi kita Supaya here And now Saat ini dan sekarang Mudah-mudahan Video ini ngebantu Apalagi teman-teman Yang lagi cemas Sama sesuatu Kenapa aku belum nikah Cemas menghadapi kerjaan Cemas menghadapi Impian-impian Atau tantangan kehidupan Bukan berarti Gak boleh dipikirin Boleh banget dipikirin Tapi yang dipikirin Bukan ngebangun detail Masa depannya Tapi narik lagi Diri kita Untuk hadir Di realitas Yang saat ini Dan sekarang Teman-teman Boleh banget cerita Di kolom komentar Atau di Channel broadcast ya Bagaimana sih Cara teman-teman Untuk kembali Here and now Saat ini dan sekarang Kan itu barangkali jadi Penting buat Teman-teman yang nyimak juga ya Jadi tips Gimana caranya Untuk begitu Sampai jumpa Di video Selanjutnya ya Buna-buna betah Nontonnya Dan jadi manfaat Buat kita semua Walaupun aku tahu Makin kesini Makin sedikit yang nonton Yang penting Aku udah sharing Dan ini pasti mengubah Satu atau dua orang aja Itu udah cukup Waka fa billahi syahida Atunuhun Pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa